Maaf, saya biasa meeting soalnya. Meeting, Pak. Jadi bagus sekalian. Technical meeting-nya akan dilaksanakan di masing-masing hotel. Waktunya setelah makan malam, waktu Indonesia hotel masing-masing. 19.00 kalau jam saya. Saya takutnya ada selisih jam antara jam saya dengan jam hotel Bapak-Ibu sekalian. Jadi sekali lagi, kami ucapkan selamat berlomba, selamat bertanding. Bagi para peserta, spiritnya buat para pendamping untuk mengikuti kegiatan lomba, Petra Pilar Siswa Nasional, Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus tahun 2018. Selamat berlomba. Selamat berlomba. Mohon maaf, ada pengumuman bagi pendamping menjahit dan tata buka. Sekali lagi, untuk pendamping menjahit dan tata buka. Untuk tetap tinggal di ruangan ini, khusus menjahit dan tata buka. Karena ada permintaan di dewa juri, akan dilaksanakan TM saat ini juga. Khusus menjahit dan tata buka. Oke, saya bagi kalau gitu, untuk menjahit sebelah kiri Bapak-Ibu sekalian, tata buka sebelah kanan Bapak-Ibu sekalian. Untuk TM membatik di Hall Melati, di Bapak-Ibu sekalian, tata buka sebelah kanan Bapak-Ibu sekalian, tata buka sebelah kanan Bapak-Ibu sekalian. Jadi, setelah keseluruhan, biar tim juri masing-masing satu-satu untuk menyampaikan apa yang diinginkan. Gimana? Kalau begitu, Bapak-Ibu sekalian, kami bersedahkan kembali ke tempat masing-masing. Jadi, kesempatan kan. Kalau TM-nya sekarang, karena saya lihat waktunya masih pukul setengah, tiga lebih banyak. Jumlah peserta, kalau tidak salah sekitar 38, sedangkan di SMK BATU, itu peralatan terbatas. Khususnya tentang over. Jadi, nanti kami akan membagi dua sesu. Kalau 38, berarti nomor 1 sampai 19, gelombang pagi. Kemudian, jam 20 sampai 38, gelombang agar siap. Artinya, gelombang 1 tidak selesai sampai kue jadi tidak, tapi ongoing. Jadi, mulai jam 8 kita mulai proses, gelombang 1 sudah open, gelombang 2 sudah mulai prepare bahan. Jadi, tidak menunggu sampai selesai. Bisa dibahami? Kemudian, penilaian meliputi untuk yang hari pertama itu tentang pembuatan cake. Yaitu meliputi persiapan, proses, dan hasil. Persiapan meliputi tentang resepnya, kemudian bahannya, alat-alatnya, kemudian personal. Kemudian, proses pengolahnya meliputi bagaimanakah sikap individu bekerja, kemudian tempat kerjanya bagaimana, kemudian bagaimanakah melakukan peralatan itu. Dan yang terakhir, proses pengolahnya itu teknik pembuatan cake-nya itu sendiri. Sedangkan hasil cake meliputi bentuk, warna, dan rasa. Kemudian, pada menghias cake, pada hari kedua. Mudah-mudian, untuk menghias cake, ini bisa langsung satu gelombang. Mudah-mudian, karena tidak merupakan proses memasak, tapi mungkin langsung bisa. Yaitu, penilainya meliputi persiapan, proses pembuatan hiasan, dan bagaimanakah teknik menghidangkan. Persiapan meliputi resep icing, atau plastik icing-nya, kemudian bagaimanakah bahan-bahan icing yang digunakan. Kemudian, persiapan yaitu alat-alat yang digunakan. Sedangkan proses pembuatan hiasan meliputi teknik pembuatan hiasan, kemudian bagaimanakah sikap peserta didik melakukan proses pembuatan hiasan, kemudian salitasinya kerja bagaimanakah, dan peralatan untuk bekerjanya bagaimana. Karena memperlakukan penggunaan, alat-alatnya bagaimana. Termasuk di sini menggunakan sarung tangan, atau hand glue. Sedangkan, yang ketiga yaitu, menghidangkan, meliputi, kesesuaian tema. Artinya, mau diambil yang tema seperti apa, kemudian teknik menghidangkan, dan ketiga, proporsi keseluruhan hiasan dengan cake. Jadi, secara proporsional, dan terakhir, kreativitas produk hasil akhir. Jadi, ada kreativitas hasil akhir. Jadi, itu yang bisa kami sampaikan untuk lomba di Bidang Boga, khususnya untuk menghias cake. Atau tarpigur. Ada pertanyaan? Tidak dianggung, saya tadi. Macu-macu-macu-macu-macu. Buat icing-nya, pondain icing-nya. Untuk merangkai bunga, bisa meninggalkan tempat. Merangkai bunga, kombinasi dengan buah, silahkan meninggalkan tempat. Silahkan. Untuk membuat produknya buku ke akhir yang kedua, lima jam. Jadi, lima jam. Totalitas lima jam. Jadi, awal sampai akhir. Lima jam. Jadi, membuat hiasan-hiasan sampai hiasan itu diletakkan di cake-nya. Sampai hasil akhir itu lima jam. Saya kira tidak cukup itu. Lima jam cukup, bu. Saya kira cukup itu. Saya kira cukup, bu. Mulai dari membuatkan pondain, sampai membuat hiasan, sampai diletakkan menghiasnya cukup lima jam itu. Karena ini persennya lompat. Saya kira itu cukup. Saya kira itu cukup. Ada lagi untuk yang di bidang bunga? Kalau tidak bisa dilanjutkan untuk bersalah, monggo berhormat. Bapak-Ibu yang saya kira-kira, kalau saya melihat kayaknya tak fokus, saya sebagai koordinator saya memutuskan. TN di hotel masing-masing. Jadi, Bapak-Ibu sekalian bisa tanya sebanyak mungkin dengan tim juri. Bapak-Ibu sekalian bisa kembali ke hotel masing-masing. Setelah makan malam, Bapak-Ibu sekalian silakan technical meeting dengan depan juri. Semangat Tana, terima kasih. Untuk batik, stay di sini. Memang rupanya di sini. Oh, enak ini kok. Lah, apa boleh? Khusus batik, stay dulu. Batik, oh, batik. Yang lainnya, selamat berlomba. Rai prestasi. Jadi, yang terbaik di antara yang terbaik. Bapak-Ibu diwan juri, terima kasih atas kehadirannya. Selamat berjumpa lagi nanti di saat penutupan. Selamat berjumpa lagi nanti di saat penutupan. Selamat berjumpa lagi nanti di saat penutupan. Selamat berjumpa lagi nanti di saat penutupan.